Terus juga Pak Arief sudah ngirimi daftar hadir ya Untuk bulan Juli yang belum dapat berarti memang Pak Arief belum ngirimkan Yang kemarin sudah dapat berapa persen hadirnya di bulan Juli Nah itu berarti memang absen-absen yang awal Nah nanti pun juga seperti itu nilai kalian Misal nilai untuk PP1 nilainya 100 ya nanti akan dapat 100 dari Pak Arief itu ya Kenapa Pak kok ngoreksinya kok lama ya Pak Arief ya Enak kalau ngoreksi itu kita masuk ya Masuk kan enak bareng-bareng ngoreksinya Kalau ngoreksi sendirian Pak Arief sambil main ini Pak Arief sambil ngerjakan itu Pak Arief sambil makan ya Pak Arief sambil nyanda yang lain Nah jadinya seperti itu Ya hari ini kita ke pembelajaran 5 ya nana ya Betul kan Ya pembelajaran 5 Yang kemarin pembelajaran 4 Tema 3 Tema 1 ya Terus sudah beberapa hal yang kerjakan Semisal gini Pak Arief Saya sudah mengulang tugas sama Pak Arief Kok di komen ngerjakan Yang ngerjakan orang tua Ya maksudnya itu gini Kalau kalian ngerjakan dengan bantuan orang tua itu boleh Asalkan apa Asalkan kalian tetap yang namanya Apa Tetap yang namanya Memulis sendiri Kalau dituliskan orang tua itu sama dengan Kalian tidak mengerjakan sama sekali Ya kan seperti itu Nah Pak Arief tidak akan tampilkan di laptop Untuk materi hari ini Apa bukunya Sambil Pak Arief pengen melihat Wajah-wajah kalian Ya Ada putri ada Si Vegas Boy itu siapa Halo Vegas Boy Saya Pak Ya namanya siapa Isa Oh Isa Oh Isa Iya sih Pak Arief Masalahnya jarang melihat Isa ikut video Makasih ya Sudah ikut video Terus Biar Pak Arief sering kenal Wajahnya Isa Nek Sefa itu siapa Di tramane Kesah itu siapa Di luar pikiran Sama putri ya Ya Betrendi itu Kalau gak salah Siapa Aprilia ya Saya Pak Oh iya Dia moza Salah moza Neloro sih Nganunnya apa Jenengi Pak Arief lah Yuk Nganun Roto Maklumlah kebanyakan murid Bayangkan dari tahun berapa Muridnya Sumpah Baik ya Dalam pembelajaran Pembelajaran 5 Ini masih berhubungan Dengan ASEAN Masih berhubungan Dengan Apa Kalian juga buka buku loh ya Kalau tidak punya Buka buku yang elektronik Di HP Kalau masih belum siap ya Dengarkan Pak Arief Baca Supaya nanti Mengerjakannya Bisa lebih Apa namanya Lebih berhasil ya Supaya tidak ada kendala Nah Di pembelajaran 5 itu Kalian nanti akan menemui Yang namanya Bunga Rafflesia Arnoldi Dan Tex Untuk membandingkan Dua negara Di anggota ASEAN Ya masih sama Di anggota ASEAN Oke Nah mengerjakannya ini Tidak ada yang Perlu Pak Arief Jelaskan Untuk yang Matematika Saja ya Itu kan Dan pembelajaran 5 Ada Matematika Tentang Gunakan Angka-angka 4, 6, 5 Untuk membuat Soal cerita Soalnya harus membuat Paling sedikit Dua operasi Hitung yang terbeda Angka 4, 6, 5 Misalnya Ya Pak Arief Bersama Seva Pergi ke pasar Untuk membuat Praktek Di sekolahan Lalu diantar Oleh fitrah Naik sepeda motor Sampai di pasar Ketemu Kesah yang punya Toko Besar Nah Akhirnya Kesah membeli Menjual ke Pak Arief Beberapa hal Yaitu yang pertama Akan 4, 6, 5 Ya Yang dipakai Misalnya 46 kg gula Sama 5 Karung Apa Nah seperti itu Nah itu soal cerita Terus Nanti sama Dengan Pembelajaran 6 Anak-anak Ya Pembelajaran 6 Ini Nanti kalian juga Akan ada Daun pandan wangi Teksnya Lalu membuat Kesimpulan Lalu membaca Teks Membuat kesimpulan Lagi Ya Dan menjawab soal lainnya Tidak perlu Ada pertanyaan Karena ini sudah jelas Semuanya Ya Terus untuk Tema 2 Kedepan Kan habis ini selesai Ya kan Habis ini kan Selesai Tema 1 Nanti tema 2 Kita akan Buat diskusian Ya Diskusinya bagaimana Misal Pak Arief membuat Kelompok ya Kalian dulu pernah Ikut kelompok belajar kan Di kelas 4 3 2 1 Nah Pernah diajak Buat kelompok kan Misalnya Putri Seva Fitra Sama Isa Jadi satu kelompok Nah Besok untuk tema 2 Pak Arief juga Buat kelompok Kan Total Teman-teman kita kan Ada 30 30 siswa Kita bagi Menjadi 5 Kelompok Yaitu 6 6 6 6 Nah oke ya Nanti Pak Arief yang bagi Atau kalian yang menentukan Dengan mana Pak Arief Raja yang bagi Ya weh Pak Arief yang bagi ya Jadi nanti setelah Pak Arief kasih tugas Diskusi Nah kalian Bersama Kelompokmu itu Video call sendiri Ya Video call sendiri Nah video callnya itu Direkam Misalnya Diskusi tentang Apa Tema 2 itu Kalau gak salah Tentang lingkungan alam Terus tentang Pancasila Nah kalian diskusi Diskusi itu apa sih Pak Ya kalian bahas Di dalam kelompok itu Bahas Sama teman-teman kalian Mungkin disini Ketuanya Putri ya Putri ngajak teman-temannya Ayo Mbak sini Diskusi Nah itu langsung direkam Diskusinya yang Di HP itu Misalnya Kayak Pak Arief gini Ya Pak Arief misalnya Putri Nah teman-temannya itu Ada di sampingnya itu Itu direkam Nanti kirim ke Pak Arief Pak Arief ini Kegiatan diskusi kami Nah lalu hasil diskusinya apa Diketik saja Pakai HP Dikirim ke Pak Arief Hasil diskusinya adalah Seperti ini Pak Seperti Bawa Pancasila Silah pertama Mengandung nilai ini Silah kedua Mengandung silah ini Misalnya Pak Pak Ini loh Pak Siapa Dia Gak gelem Dijak kelompokan Pak Di video call Gak iso Misalnya gitu ya Jangan marah Contoh saja Oh gitu Yaudah Video call berlima aja Nanti laporan ke Pak Arief Karena nilainya Biar gak muncul Seperti itu ya Pak ini gak bisa Pak Teman saya Misalnya Aditya Gak punya HP Yaudah Tetap bilang ke Pak Arief Ya Memberikan keringanan Misalnya gak ngerjakan Juga gak apa-apa Ya Tapi beda loh Anak-anak ya Yang sering ikut video call Pak Arief Yang sering Absen Yang sering kerjakan tugas Sama yang Tidak Itu nilainya Pasti beda Ya Gitu Karena apa Besok SMP Juga kalian Ada namanya Jalur prestasi Yang nilainya Bagus bisa ikut Jalur prestasi Yang nilainya Sedangkan bisa ikut Donasi Yang Kalian Tidak mampu Bisa ikut Jalur afirmasi Mitra Warga Ya Jadi sampaikan Ke orang tua Ya Mulai hari ini Silahkan Dicek kartu keluarganya Apakah alamatnya Sudah ngubeng Surabaya Atau luar kota Kalau luar kota Segera dipindah Kemubeng Supaya bisa sekolah Di Surabaya Itu ya Nah nanti selanjutnya Anak-anak kita Kembali ke buku Setelah tema Satu selesai Di belakang sendiri Ada Aku cinta membaca Ada kisah merah Dan gagak putih Ya kan Ada lagi Di sini Asal mula Asap gunung Canlon Nah itu cukup Dibaca saja Ya Tidak perlu Diringkas Lalu ada ASEAN Nah itu bacaan-bacaan Yang perlu Dibaca saja Oke ada Pertanyaan Yang perlu Disampaikan Tidak Tidak ada Habis ini Pak Arief Kirimin tugasnya Ya Oke Kalau gitu Makasih yang sudah Gabung bersama Pak Arief Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pak Arief mau tanya Apa dulu kelas lima juga Video callnya seperti ini Dikit Dikit Sama Tidak ada Masuk Oh gitu Paling banyak berapa dulu Waktu kelas lima video call Lima orang Lima orang Empat orang Ya pelan-pelan ya Pak Arief Tidak bisa langsung marai kalian Bulan pertama Juli Agustus Tidak bisa Nanti kita Pelan-pelan Gak apa-apa Seperti kalian di rumah Bahagia dulu Ya Jangan lupa bahagia Katanya gitu Kalau gara-gara kuota Nanti gak bahagia Baik ya Makasih Dari Pak Arief Kalian sudah Perhatian sama Pak Arief Dengan menikuti video call Pak Arief seneng Ya Kalian juga Pak Arief waraf seneng Tidak capek Ngerjakan tugas Yang namanya Sekolah banyak tugas ya Enak lagi kalau Ketemu di sekolah Kita sama-sama berat kok Kalian juga Males kan Pak males Pak Jangan tugas Terus podoh Pak Arief Ya males Terus bosen Ya kan Tapi gimana lagi Ya anak-anak ya Kepek Sobaren Bah Ayah Ibu Ya Uwah Arak-arek kuning Omah Repot Gak podoh Sama Anaknya Pak Arief Juga gak bisa sekolah Ya udah Kita sama-sama terpaksa Sama-sama capek Tetap semangat Yang penting lulus ya kan Lulus sekolah 6 Sekolah SMP Ya kan Lulus mana SMA atau SMK Lulus mana Kuliah atau Kerja Enak kan nanti Bisa membagi orang tua Misal ayah ibu Dibelikan Baju atau Sepatu Atau sandal Atau tas dompet Senang mereka ya Gantian Gak kalian terus yang ditumbas No Kalian minta Terus kapan-kapan Belikan orang tua Oke sekian dari Pak Arief Lama-lama jadi ngelantur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih